Intro Kita sengaja ngedrone di dekat atas bendungannya karena memang presisi di tengah center di antara kawasan lainnya karena hampir kita lihat di kiri kanan kawasan PLTAI bukit semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel saya Juwana Putra hari ini kita akan melakukan mapping menggunakan drone memetakan kawasan PLTA Koto Panjang kerjasama dari BPN Kabupaten Kampar dan pihak PLN nah ikuti keseruan kita hari ini oke cekidon bersama tim dari BPN Kabupaten Kampar dalam rangka mapping kawasan wilayah kerja danau dari PLTA Koto Panjang nah kelihatannya hari ini misi kita akan seru nih oke ikuti terus ya syaratnya masing-masing harus overlap 10% kan nah sebelum kita melakukan misi kita briefing sebentar kita mendengar pengarahan syarat buat ya biar nanti ketemu pas dijahit ketemu nah kita start di titik satu ini di titik satu ini kita kalibrasi dan menentukan ketinggian efektif untuk di survei ini kita mencari posisi yang strategis jadi emang agak pak ya kawasan medan PLTA nya ya agak pak agak berukit-berukit ini kita udah di lokasi PLTA Koto Panjang jadi nah ini kawasan pembangkit dari PLTA nya ya dari PLTA nya ya dari ini kita mau ngebron jadi ini bersama tim BPN Kampar dan tim dari PLN kita udah sampai di lokasi kita coba mengeluarkan drone kita juga ini bersama tim kita lihat-lihat juga kondisinya nah tapi memang tau tau memang cuacanya tiba-tiba gerimis gitu ya memang daerah sekitar dan PLTA ini bagian kalau di Riau itu kawasan yang berbukit-bukit juga karena perbatasan dengan sumbar jadi memang cuaca yang cukup keduh memang ya mungkin untuk gerimis itu cukup tinggi jadi ini yang menjadi tantangan pertama kita sebelum melakukan misi pemetaan di kawasan PLTA Koto Panjang ini nah ikutin terus ya seron kita nah ini kita lagi coba nge-drone jadi kita coba melakukan pemetaan menggunakan drone untuk kawasan ya ini kita sedang berada di bendungan PLTA Koto Panjang ya kita bersama tim Kabupaten Kampar ini pilot ray ini pilot drone ray pilot drone ray wahyu pihak dari PLN Pak ini kawasan ya ya burungin coba nah setelah alhamdulillah tadi cuacanya bagus kita ini sedang mempersiapkan untuk melakukan cek kembali terhadap misi penerbangan kita karena kita ingin mengambil beberapa sampel dulu memang wilayah area kerja PLTA ini yang di batas 13 koto Kampar kebuatan Kampar ini cukup luas jadi memang ini menuntut kita untuk benar-benar hati-hati bagaimana menge-upload misi penerbangan yang dilakukan oleh drone itu saling bertampalan antara misi 1,2 sampai misi berikutnya karena kita tidak ingin terjadi proses mapping yang berulang-ulang karena diakibatkan data yang kurang atau sebagainya ini memang harus kita lakukan secara teliti oke ikutin terus misi kita ya ha? ini satu garis iya santai lah iya bisa balik lagi deh iya gak balik lagi aman tuh gak aman tuh ada 5 baterai kita pulang nih 30% balik nampok mudah-mudahan gak gerimbit ya ini pilot drone wahyu ya jadi ini lagi mapping kawasan PLTA ya ini misi nah ini misi pertama sudah siap jadi drone kembali pulang nah aku ya oke ini kawasan gardu PLTA Kota Panjang ya ini kantor F ini menara towernya ya gimana? dalam posisi landing ya dalam landing ya tuh bentana bentana siapa? yang belanya dah follow Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!